Sekilas mata, foto ini terlihat biasa saja. Namun ketika saturasi cahaya dinaikkan, akan terlihat siluet mirip gedung-gedung pencakar langit bak sebuah kota. Foto ini sempat viral awal 2023. Lokasinya ada di Bukit Mamake, kota baru Kalimantan Selatan. Pemilik foto adalah seorang wisatawan. Warga net kemudian mengaitkan siluet tersebut dengan penampakan saranjana. Kota gaib berperadaban tinggi yang kerap dipercayai ada di Kalimantan. Di internet kamu bisa mudah menemukan kisah kota saranjana. Ada kisah pesanan sejumlah alat berat dari Jakarta ke saranjana pada 1980-an. Ada juga cerita orang-orang yang sempat hilang, lalu mengaku tersesat di sebuah kota dengan peradaban maju. Atau kisah kurir yang mengaku mengantar paket dan sempat menginap di saranjana. Lalu benarkah kota ini betul-betul ada? Dari anggapan awal saya, sementara saya dari data-data yang sudah ada, bahwa saranjana itu memang suatu fakta. Ada benar adanya. Karena sudah dipetakan oleh pemerintah yang dia belanda, entah saranjana itu apakah. Artinya hanya berupa tanjung, penama sebuah tanjung saja. Atau malah berupa tempat desa, ataupun kota lah ya. Ini Mansyur, peneliti sejarah dari Universitas Lambung Mangkurat. Menurutnya, nama saranjana memang sempat tercatat di medio abad ke-19. Dalam peta 1845, bikinan kartografer Jerman Salomon Bule, saranjana adalah daerah di bagian selatan Pulau Laut yang kini masuk teritori Kabupaten Kota Baru. Coba perhatikan. Tanjungnya dinamai oleh Mula sebagai Tanjung Saranjana. Di peta-peta lain pada masa Hindia Belanda, nama saranjana masih digunakan. Ada juga peta yang memuat nama saranjana sebagai nama kampung, yakni peta 1898 ini. Nama saranjana juga tercatat di Kamus Statistik Geografis Hindia Belanda 1869, tertulis yang artinya saranjana, bagian selatan Pulau Laut, yakni pulau yang terletak di Tenggara Borneo. Kalau sekarang, lokasi saranjana itu menjadi desa oka-oka. Sampai di sini, kita tahu saranjana itu memang ada. Di masa Hindia Belanda, saranjana jadi nama untuk daerah semenanjung di selatan Pulau Laut. Tapi bagaimana dengan saranjana yang diakini masyarakat sebagai kota gaib? Saranjana sebagai kota gaib punya kaitan yang erat dengan legenda penciptaan Gunung Sebatung. Ini dongeng yang dilestarikan secara turun-temurun di antara masyarakat kota baru. Konon, Pulau Laut merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Halimun, yang kala itu dipimpin oleh Raja Sakti Laksana Dewa bernama Raja Pakurindang. Sang Raja punya dua anak yang sering bertikai, Sambu Ranjana dan Sambu Batu. Untuk menamaikan, Raja Pakurindang memberikan keduanya wilayah kekuasaan masing-masing. Sambu Batu itu alam manusia yang menjalmai menjadi Gunung Sabatung. Kalau Sambu Ranjana itulah yang kemudian membangun kota Saranjana di alam sebelah. Dari nama Sambu Ranjana itulah kemudian berevolusi menjadi Saranjana. Selain dari dongeng masyarakat, asal-muasal kisah Saranjana juga tercatat dalam sejarah. Pulau Laut pernah dikuasai seorang bangsawan Kesultanan Banjar, Pangeran Purabaya namanya. Purabaya mendapat pembagian tanah dari Sultan Banjar di Pulau Laut. Ia diduga adalah bangsawan awal yang mulai membangun kawasan ini. Hanya saja, Purabaya kemudian memberontak terhadap Kesultanan Banjar. Pemberontakannya pun berhasil ditumpas. Mansur menduga Pulau Laut di bawah kepemimpinan Purabaya adalah sebuah daerah yang maju. Mitos tentang Saranjana. Pada akhirnya menjadi memori kolektif atas tanah impian di Pulau Laut ini. Yang kami beranggapan bahwa kemungkinan besar Saranjana itu hanya sebuah cita-cita, sebuah negara, sebuah wilayah maju yang dicita-citakan oleh seorang keturunan Sultan Banjar yang kemudian menjelma menjadi Saranjana. Ini serupa pandangan profesor studi klasik James Romm tentang kisah Atlantis. Romm menganggap Atlantis sebagai kota imajinasi yang digunakan plato untuk membayangkan masyarakat ideal dan dampak dari keserakahan. Sebenarnya hanya memori kolektif saja yang selalu melihara tentang impian-impian orang atau keturunan bangsawan yang pertama kali membuka wilayah di Pulau Laut. Foto viral ini jelas nggak bisa jadi petunjuk, apalagi bukti bahwa kota gaib Saranjana benar-benar ada. Tapi viralnya foto ini membuktikan bahwa banyak orang masih membayangkan mimpi yang sama dengan leluhur. Harapan bahwa kita bisa membangun peradaban yang lebih baik. Dan harapan seperti yang akan selalu menjadi imajinasi ketika tidak ada upaya berarti untuk mewujudkannya. Terima kasih telah menonton!